Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap dua kasus kejahatan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah yaitu kerjasama antara pemerintah bersama Satgas Anti Mafia Tanah menyelamatkan potensi kerugian negara hingga 3,41 triliun rupiah. Saat konferensi pers di Mapolde, Jawa Tengah, dua kasus mafia tanah yang dibongkar tim Satgas Anti Mafia Tanah tersebut yakni di Kabupaten Grobogan dan di Kota Semarang. AHI mengatakan kasus di Kabupaten Grobogan dilakukan dengan modus pemalsuan akte autentik tentang pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah atas lahan tanah seluas 82,6 hektare dan membuat kasus ini menjadi pengungkapan terbesar di Indonesia. Sedangkan kasus kedua terjadi di Kota Semarang, Pemirsa dengan modus operandi yang dilakukan tersangka berinisial DBP yakni penipuan dan penggelapan terkait jual-beli tanah kafling. Dalam kasus tersebut, potensi yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan negara mencapai 1,8 miliar rupiah. Selama pertanahan nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono termasuk dunia usaha dan tentunya negara. Akibatnya, lahan tersebut menjadi objek sengketa dan komplek hukum. Padahal di lahan itu, Yudhoyonya akan dikembangkan sebagai kawasan industri. Betul ya? Baik untuk pembangunan infrastruktur reservoir, perjaringan BIPA, maupun pembangunan sejumlah pabrik. Untuk itu, dengan terungkapnya kasus ini, maka kami menyelamatkan potensi kerugian masyarakat dan negara sebesar kurang lebih 3,41 triliun rupiah. Nilai itu kami hitung berdasarkan perhambatnya rencana investasi termasuk rencana pembangunan kawasan industri. Sementara itu, Pemirsa Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2023 hingga 2024, Polda Jawa Tengah telah mengungkap 9 kasus. Pengungkapan kasus mafia tanah tersebut menjadi jaminan keamanan dan kepastian hukum. Pemirsa Kapolda Jawa Tengah perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri jajaran Polda Jawa Tengah dengan dibantu oleh Satgas Nabi Antara Maklis Pauli, kita mengungkap 5 kasus, dengan kiterian 3 tersangka ulangi 3 kasus, dengan telah kita mencapkan 6 tersangka, kemudian di antaranya 1 tersangka telah dipones 2 tahun. Dengan jumlah kerugian 3,4 triliun itu diadropokan dan 1,8 miliar itu adalah di wilayah jajaran menarang. Artinya bahwa mengungkap kasus ini secara nasional adalah terbesar dalam mengungkap kerugian negara.